Intro Salam inspirasi Nyamuk ya apabila diobati dengan obat tertentu Entah itu dengan sistem elektrik atau dengan disemprot obat Maka katakanlah ada seribu nyamuk Maka mungkin akan mati sekitar 950 Nah yang tidak mati secara alami dia akan mulai mengubah dirinya Sehingga akhirnya dia lebih tahan dengan obat merek itu atau pembunuhan sistem itu Jadi hewan atau makhluk hidup sebenarnya punya kemampuan untuk bertahan hidup Dan dia melakukan perubahan-perubahan di dalam dirinya Nah yang saya ambil prinsipnya adalah sebenarnya makhluk hidup dan tentunya termasuk manusia Itu bisa berubah Bisa terjadi mutasi genetik Nah apa yang mengubah? Misalnya peristiwa yang traumatis Goncangan Atau seorang ibu yang suaminya meninggal terpaksa jualan Peristiwa yang menggoncang hidupnya Membuat dia asa ya harus bekerja Nah perubahan bisa terjadi Tapi butuh kondisi ekstrim kadang Butuh keterpaksaan Tapi sebenarnya kalau dia mau dia bisa berubah Nah kenapa anda tidak berpikir Tanpa kondisi ekstrim Tanpa peristiwa traumatis Anda mengambil keputusan Saya mau berubah Jadi kenali hal-hal apa yang menjadi kekuatan anda Lalu kenali juga hal-hal apa yang menjadi kelemahan anda Dan yang lemah Mulai ambil keputusan Saya mau berubah dalam hal ini Mungkin anda bukan orang yang rajin Mungkin anda bukan orang yang suka menulis Mungkin anda bukan orang yang suka bercanda Anda terlalu serius Sehingga tidak punya banyak teman Anda bisa merubah diri anda Asal anda mau berubah Lalu secara konsisten Anda melatih diri anda Anda punya kemampuan untuk hal itu Asal anda mau melakukannya Orang-orang yang berhasil Dan semakin berhasil Adalah orang-orang yang secara sadar Melatih dirinya Pada perubahan-perubahan yang semakin baik Salam dasyat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!